Intro Harga telur dan ayam di pasar tradisional kota Semarang naik sejak sepekan terakhir. Sejumlah pedagang mengeluh akan kenaikan harga tersebut. Dalam sepekan terakhir, harga telur dan ayam terus mengalami kenaikan. Per Senin 28 November 2022, harga telur ayam tiap kilonya mencapai 31.000 rupiah, sementara harga ayam mencapai 34.000 rupiah per kilonya. Hal itu dirasakan oleh para pedagang pasar tradisional gayam sari kota Semarang. Namun, para pedagang tidak tahu pasti apa penyebab kenaikan harga tersebut. Mereka menduga kenaikan harga telur dan ayam yakni karena naiknya harga pakan ayam. Jadi dari minggu yang lalu ya, selalu naik terus. Per kilonya berapa, Bu? Per kilonya dari, per kilonya 2,30, 31 lah. Dari sana soalnya 29.000 rupiah. Sebelumnya itu jadi... Sebelumnya 2,25, 2,6, 1.000 rupiah. Terus nilai-nilai naiknya bertahap ya, Bu? Ya, bertahap, puluh, 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 puluh. Harga ayam naik ya, Bu? Ya, naik. Naik jadi berapa pernya? 33, 34. 33, 34. Naiknya sejak kapan? Sudah satu mingguan. Pakan terakhir ya, Bu? Ini naiknya kenapa, Bu? Ini kan pakannya di harga. Mungkin pakannya. Mungkin pakannya. Saya juga enggak tahu. Pakannya namanya. Akibat kenaikan harga tersebut, para pedagang mengaku penjualannya lebih sepi dari biasanya. Mereka berharap harga telur dan ayam dapat kembali normal. Hafifah Nur Hasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.